Kalau pengalaman pribadi saya, saya mengalami berbulan-bulan bahkan mungkin setahun ada kali ya Karena saya sudah sembuh dari gangguan, saya sudah sembuh tenaga, saya sudah pulih semua Saya sudah bisa bekerja, saya masih mengalami kembung Dan itu saya biarin, saya tetap berusaha melakukan yang terbaik Saya tetap melakukan atau menerapkan 3B dengan benar Pada akhirnya tahu-tahu kembung saya hilang Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan saya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu komenan dari teman kita Yang setiap hari mengalami kembung dan setiap kembung mengalami keliangan Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja Keliangan itu bukan dari perut kembung, keliangan muncul itu adalah karena kita mengalami gangguan asam lambung Selama kita masih mengalami gangguan asam lambung, sepanjang kita masih mengalami gangguan asam lambung Dan ini beberapa penyebab juga yang lainnya yang membuat perut kita kembung Yaitu adalah yang pertama stres Stres bisa membuat perut kita kembung Yang kedua adalah merokok Merokok juga bisa membuat perut kembung Yang ketiga adalah makan terlalu cepat Atau kunyahnya terlalu cepat bisa membuat perut kembung Karena ketika kita kunyahnya cepat itu Kita berpotensi menelan gas lebih banyak Menelan udara lebih banyak Yang keempat adalah suapannya terlalu besar Persuapan demi suapannya terlalu besar itu juga Bisa membuat bisa berpotensi Kita menelan udara lebih banyak Yang kelima adalah memakan makanan yang memang bisa memicu memproduksi gas berlebih Contoh misalnya adalah pedas, bersantan, berminyak Kalau sayuran ada kubis, brokoli Mungkin sebagian kangkung, mungkin sebagian sawi, mungkin sebagian bayam Setiap pejuang gas melambung beda-beda Pokoknya kita memakan makanan yang bisa memicu gas melambung berlebih Maka kita akan mengalami perut kembung Yang keenam atau yang keberapa saya lupa Yang berikutnya adalah kita kurang gerak itu juga bisa membuat perut kembung Kebanyakan diem-diem doang itu bisa membuat perut kembung Yang nomor tujuh adalah kita minum setelah makan itu bisa membuat perut kembung juga Dan yang berikutnya adalah ya karena kita memang mengalami iritasi atau kita mengalami dispepsia organik atau kita mengalami gastritis Itu bisa membuat perut kembung memang Dan mungkin masih ada faktor-faktor yang lain yang bisa membuat perut kembung Dan cara untuk mengatasi perut kembung yaitu adalah yang pertama tentunya kita harus berhenti merokok Yang berikutnya atau yang kedua kita kelola stres, kontrol stres, jangan terlalu stres Yang ketiga adalah kita mengunyahnya pelan-pelan Yang keempat adalah suapan demi suapannya itu kita kecil-kecil saja, jangan besar-besar Yang kelima adalah tentunya kita menghindari makanan yang bisa memicu memproduksi gas berlebih Contoh misalnya yang pedas-pedas, yang berminyak, bersantan, kalau sayur, brokoli, kubis atau mungkin sebagian yang lain teman-teman bisa mencari tahu juga Pokoknya makanan yang bisa memproduksi gas berlebih itu kita hindari Yang berikutnya atau yang keenam tentunya kita hindari minum setelah makan Sehingga kita mengambil jarak setengah jam baru kita minum Yang berikutnya atau yang keberapa saya lupa yaitu adalah kita melakukan gerak ringan Gerak ringannya seperti apa? Kita bisa menyimak konten youtube yaitu adalah gerakan untuk mengatasi perut kembung Itu ada Bagi teman-teman yang ingin memakai herbal, herbalnya adalah wedang biji pala Itu bisa mengatasi perut kembung Dan juga wedang jahe juga bisa mengatasi perut kembung Tinggal teman-teman milih yang mana atau teman-teman cocok yang mana Tapi bagi teman-teman yang dirasa sudah berbulan-bulan mengalami perut kembung Dan sangat gak nyaman sekali, sangat mengganggu sekali ya Alangkah lebih baiknya teman-teman periksakan Cuman kalau pengalaman pribadi saya, saya mengalami berbulan-bulan Bahkan mungkin setahun ada kali ya Karena saya sudah sembuh dari gangguan Saya sudah sembuh tenaga, saya sudah pulih semua Saya sudah bisa bekerja, saya masih mengalami kembung Dan itu saya biarin Saya tetap berusaha melakukan yang terbaik Saya tetap melakukan atau menerapkan 3B dengan benar Pada akhirnya tahu-tahu kembung saya hilang Jadi saya kira itu selalu bersyukur pada kondisi bagaimana kita saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton